Beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dikecam sejumlah loyalis karena dianggap terlalu menyerang bakal calon presiden 2024 Partai Nasdem, Anis Baswedan. Banyak yang desak Fahri untuk lebih fokus mempersiapkan partainya jelang pemilu 2024 alih-alih terus menyerang Anis. Namun kekinian tampaknya terungkap penyebab Fahri terus melancarkan serangan kepada Anis, yakni karena berbeda pilihan capres jagoan. Hal ini seperti diungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Menurut Andre, Fahri pernah menyebut sudah waktunya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi presiden di pemilu 2024. Bahkan menurutnya, Fahri pernah mengibaratkan Prabowo seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Diketahui Anwar berjuang begitu keras dan selama bertahun-tahun sebagai oposisi pemerintahan, hingga sekarang akhirnya menduduki kursi Perdana Menteri. Menurut Andre, Fahri menyatakan hal itu ketika mereka menjalani ibadah umrah, apalagi karena kebetulan keduanya menginap di hotel yang sama. Bang Fahri menganggap Pilpres 2024 ini Pak Prabowo akan menjadi Anwar Ibrahim Indonesia, di mana kemenangan akan datang ke Pak Prabowo, tutur Andre dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Kamis, 5 Januari 2023. Fahri rupanya menilai Prabowo adalah politisi paling matang, berpengalaman, dan siap memimpin Indonesia setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir tahun 2024. Beyau banyak memberikan masukan untuk kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024, jelas Andre. Menariknya bukan hanya Fahri yang menyebut Prabowo berpotensi menjadi pemenang pemindu 2024. Sebab Presiden keempat Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur juga pernah meramalkan Sang Menteri Pertahanan akan menjadi Presiden di masa tuanya. Kesaksian ini disampaikan cucu pendiri Naglatul Ulama, KH Irfan Yusuf Hashim atau Gus Irfan ketika Prabowo bersilaturhami dalam rangka merayakan Hari Idul Fitri. Saya mengutip ucapannya Gus Dur, beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi Presiden di usia tua. Insya Allah 2024, kata Gus Irfan. Menurut Gus Irfan, Gus Dur juga pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang paling ikhlas terhadap masyarakat Indonesia. Ya banyaklah hal menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia, terang Gus Dur saat itu. Di sisi lain, Partai Gerindra meyakini Prabowo sangat mampu untuk mengembalikan kejayaan Indonesia hingga dijuluki Macan Asia. Partai Gerindra sendiri sudah memastikan akan mengusung Prabowo sebagai Capres 2024.